Intro Shalom Puji Tuhan kita akan kembali bersat eduh Sebelum itu mari kita berdoa Bapak kami di dalam sorga Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Ketiga yang Esa kami datang ke hadiratmu bersyukur Untuk hari yang baru, kekuatan yang baru Untuk segala yang Tuhan sudah kerjakan buat kami Pada saat ini kembali kami mau merenungkan Sabda Allah yang Kudus Berikan kami hati, pikiran Bahkan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan Terima kasih untuk segala berkat yang selalu Tuhan berikan buat kami Kekuatan biarlah dalam perenungan ini Kami sungguh mengerti akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami Berkati pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini hanya dalam nama Yesus Kami serahkan doa ini Haleluya Amin Saat ini firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-2 Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 Saya hanya membaca ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 Demikian bunyi firman Tuhan Lalu Eli memberkati Elkanah dan istrinya katanya Tuhan kiranya memberkati keturunan kepadamu Dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya Dan Tuhan mengindahkan Hana Sehingga dia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki Dan dua anak perempuan lagi Sementara itu makin besarlah Samuel Yang muda itu di hadapan Tuhan Sampai semikian pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang sudah membaca merenungkan Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita Hari lepas sehari Terpujilah Kristus Bapak Ibu, anak-anakku, remaja pemuda Opa Oma Jemaat gereja Kristus Ketapang Dimanapun kita berada Pada hari ini Kita mau merenungkan bagian firman Tuhan saat ini Seberapa besar Percaya kita kepada Tuhan Bahwa apa yang sedang kita gumulkan Tuhan juga ikut memperhatikan Pergumulan kita Mungkin ada yang Berkata bahwa Ya Saya percaya kepada Tuhan Bahwa semua pergumulan Yang sedang aku hadapi Tuhan tidak pernah tinggal dia Dia selalu Menolongku Dalam setiap keadaan dan kondisi Atau mungkin Ada yang merasa bahwa Tuhan tidak pernah peduli dengan masalahku Sepertinya masalah Silih berganti Tuhan aku sudah tidak kuat Dimana engkau Tuhan Tidak lagi Memperhatikanku Jemaat yang dikasih Tuhan Kondisi Pergumulan ini juga Sedang dihadapi oleh Hana Hana adalah orang tua dari Samuel Waktu Samuel belum lahir Hana bergumul dihadapan Tuhan Dia berdoa kepada Tuhan Sampai pernah diketemui oleh Imam Eli Hana seperti orang mabuk Tetapi dia terus berdoa kepada Tuhan Agar Tuhan mendengar Apa yang Hana sedang panjatkan kepadanya Bahkan Sampai Tuhan mendengar Doa Hana Tetapi Hana juga berjanji Dia memberikan anaknya Samuel Kepada Imam Eli Untuk Ada di rumahnya Dan Samuel menjadi pelayan disana Sampai pada teks yang kita baca Pada hari ini Dimana Hana Mengunjungi Samuel Dia Memberikan baju Untuk Samuel Dan Dalam rumah itu Hana Mengunjungi Samuel Dia menepati janji Dan pada waktu dia kembali Bertemu Dengan Imam Eli Imam Eli Memberkati Elkanah Bahwa Tuhan akan Memberikan kepadamu Pengganti Dan Tuhan Mengindahkan Hana Dan mereka diberikan Tiga anak laki-laki Dan dua anak Perempuan Jemaat yang dikasih Tuhan Apa yang mau kita pelajari Dari Kisah yang Kita baca pada pagi hari ini Yang pertama Hana Tetap Memegang Janji Tuhan Dalam dirinya Anak yang pernah diminta Hana Tuhan memberikan Samuel Tetapi dia memberikan Anaknya Untuk melayani Tuhan Hana memberikan Anaknya kepada Imam Eli Untuk melayani Rumah Tuhan Disana kita Melihat bahwa Hana Berpegang Teguh Kepada janjinya Dia tidak egois Dia ingat Bahwa Tuhan Selalu menepati Janjinya Pak Ibu Yang terkasih Waktu kita Dijawab Setiap doa-doa kita Kita pun harus Menepati janji kita Kepada Tuhan Berpegang teguh Pada janji Yang Tuhan Akan berikan Kepada kita Jangan pernah Kita melupakan Penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan ini Yang kedua Tuhan selalu Memperhatikan Pergumulan Setiap orang Kita tahu Waktu Hana Bergumul Tuhan memperhatikan Bahkan doa Daripada Imam Eli Kepada Elkanah Dan Hana Ada pengganti Untuk anaknya Diberikan oleh Tuhan Disana Tuhan Mengindahkan Hana Artinya Tuhan Memperhatikan Orang-orang Yang membutuhkan Pertolongan Daripada Tuhan Dan Tuhan Selalu menyatakan Anugerah Dan kehendaknya Bagi setiap orang Percaya Bapak Ibu yang terkasih Daripada Tuhan Kita Harusnya Percaya Bahwa ketika kita Mencari Tuhan Dengan sungguh-sungguh Ketika kita Beriman Dengan sungguh-sungguh Tuhan Mengindahkan Orang-orang Yang mengasihi Tuhan Tuhan Tidak pernah Melupakan Janjinya Buat Bapak Ibu Dan saya Biarlah Dalam perjalanan Kehidupan ini Kita memahami Bahwa janji Tuhan Begitu luar biasa Dan dia selalu Mengindahkan Orang-orang Yang mengasihi Tuhan Sebab itu Janganlah takut Waktu kita Menghadapi Pergumulan Kita percaya Bahwa kita Tidak pernah Sendiri Tuhan Yesus Mengasihi Bapak Ibu Dan saya Dia rela mati Sampai di atas Kayu salib Karena Tuhan Mengasihi Kita semua Sebab itu Marilah kita Tetap percaya Di tengah-tengah Tantangan kehidupan kita Ada Tuhan Yang berpihak Kepadamu Ada Kristus Yang selalu Menolong Bapak Ibu Dan saya Tetap semangat Biarlah kehidupan ini Hanya untuk Kemuliaan Tuhan Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Dalam hidup kami Kami serahkan lagi Satu hari ini Kedalam tangan pengasihanmu Berkat Suka cita Pertolongan Daripada Tuhan Biarlah terus Berlimpah-limpah Di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan doa ini Haleluya Amin Tetap semangat Tuhan Yesus Memberkati kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya